Dan ini untuk kita, untuk kena matahari tidak bisa kita saksikan Seberimananya yang telah disolahatkan dalam Islam Setiap kali terjadinya peristiwa gerhana Baik gerhana bulan, bermentara hari Disugnahkan untuk melaksanakan Solat gerhana yang Alhamdulillah sudah kita laksanakan Peristiwa ini redaknya kita jadikan sebagai perinaman Untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah sementara Zat yang mengatur segala keadaan dan kejadian Zat yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak dapat dibatasi oleh siapa-apa Dan oleh kekuatan siapa-apa Sudah seharusnya kita sebagai mahluk Allah Untuk menghambar dan mengabdi hanya kepadanya Dari tempat berlindung dan meminta pertolongan Kecuali kepadanya Untuk itu marilah Kita jauhkan segala keangguran, kesubungan Dan segala macam perbuatan-perbuatan yang mendorong ke arah Kita menyesutukan Allah Dengan bekal taqwa inilah InsyaAllah Akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan yang hakik Baik di dunia InsyaAllah nanti di akhirat kelan Konsulimin muslimah Yang darah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Adalah ketaturan peredaran Ketaturan dan gerai peredaran alam semesta ini Bahwa sungguhnya matahari dan bulan itu Merupakan ceritaan Allah Yang menghiasi seluruh peredaran beda-beda Yang ada di alam ini Terbit dan terbenamnya matahari, bulan Dan keterakuran perjalanan semuanya Beda-beda di langit Itu merupakan sungai Allah Karena itu berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita telah menghiasikan betapa Allah menjadikan alam seisinya Mengatuk peredaran waktu Pergantian siang dan malam Kerapian peredaran sungguh ganda langit Yang tak ada Yang tak terhiga jumlahnya Tak akan terjadi benturan Antara satu dengan yang lainnya Semua itu mempunyai pelajaran bagi kita Untuk sentiasa berpikir Mengambil hikmah Atas sungguh peristiwa yang terjadi di alam setelah ini Allah mengingatkan Alam tara'an Allah Yudhidul la'ir finnahar Yudhidul la'ir finnahar Yudhidul la'ir 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 Tidaklah kamu memperhatikan Bahwa sesungguhnya Allah Memasukkan malam ke dalam siang Memasukkan siang ke dalam malam Dan dia duduk Dia dudukkan matahari dan bulan Masing-masing berjalan Sampai kepada waktu yang ditentukan Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Sudah menjadi tugas manusia Yang diberikan dia akan pikiran Untuk memahami ayat-ayat Ayat-ayat yang berbuat tanda-tanda Al-Mu ini Yang banyak Berbicara tentang al-semesta Meskipun memiliki bekal yang sangat terbatas Manusia harus mencoba Memahami sesuai dengan kemampuannya Berkaitan dengan menciptakan Allah Di syuruh jahat raya ini Secara jelas disebutkan dalam Al-Quran Misalnya di dalam surah Ari Imran Ayat-ayat yang berbunyi Sesungguhnya dalam perciptakan Langit dan bumi Dan sedih berkantinya Malam dan siang Dan dapat tanda-tanda Bagi orang-orang yang beragama Dengan adanya perintah Dan petunjuk untuk Selatiasa memahami alam semesta Maka di kalangan umat islam Mulai melakukan observasi Terhadap berbagai fenomena alam Tidak saling pengetahuan empiris Dalam mengembangkan Saini pengetahuan Penerapan metode ilmiah Dengan menggunakan pengukuran Yang terliti Dalam melakukan observasi